Intro Pelatih timnas Indonesia, Sintayong mengungkap Biang Kero kegagalan timnya mengalahkan Singapura dalam leg pertama babak semifinal piala AFF 2020 Timnas Indonesia hanya mampu bermain 1-1 melawan Singapura pada Rabu 22 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat Tim berjuluk sekuat Garuda itu unggul terlebih dahulu melalui Witan Sulaiman pada menit ke-28 Umpan comeback dari Asnawi Mangku Alam mampu disontek oleh winger berusia 20 tahun tersebut untuk menjebel gawang Singapura Namun keunggulan timnas Indonesia Sintayong di babak kedua, Singapura berhasil menyamakan kedudukan lewat Ihsan Fandi pada menit ke-70 Umpan terobosan dari Faris Ramli mampu diterima dengan baik oleh Ihsan Fandi sebelum menahlukan keeper timnas Indonesia yaitu Nandiyo Arga Winata Sintayong menjelaskan bahwa para pemainnya kelelahan Bagaimana tidak, sekuat Garuda harus bermain 5 kali dalam 13 hari Artinya Riki Kambuaya dan kawan-kawan bertanding sekitar 2,5 hari sekali Saya tidak puas dengan hasil malam ini Saya sudah menduga bahwa para pemain akan kelelahan dan ini saatnya Demikian kata Sintayong Paskalaga Memang lebih baik kelelahan itu datangnya sekarang Jadi kami bisa melakukan persiapan untuk leg kedua melawan Singapura Jelas arsitek asal Korea Selatan tersebut Timnas Indonesia bakal kembali menghadapi Singapura dalam pertemuan kedua semifinal Piala AFF 2020 Pertandingan hidup mati buat kedua negara tersebut akan dimainkan pada 25 Desember 2021 di National Stadium Terima kasih telah menonton